Anak 22 tahun bisa ngomong apa sih di DPR? Nah betul Iya kan? Anak kecil nanti juga dimakan mafia hukum gitu Kan mungkin aku sudah sering lah ngomong di media juga Kasih tau kalau dulu papa aku kan sempat kena masalah hukum Jadi memang papa aku dulu cuma minta Sampai sekarang kan dia masih berusaha tunjukin ke masyarakat Bahwa dia itu gak bersalah gitu Papa aja kan pengalamannya bisa dikriminalisasi gitu Nah apa Kak Hillary tuh gak takut untuk Ada yang jegal, ada yang ini Itu kan pasti ya Kak Bicara soal asmara nih kan Kak Hillary masih muda nih Iya Dan udah jadi anggota DPR Ada yang berani deketin gak? Ada yang berani deketin Dan gimana nih? Apa langsung nikah aja nanti? Halo teman-teman selamat datang di Lang Review Nah kali ini Lang Review nya lagi bersama Kak Hillary Brigita Hilary Brigita Lasut lahir di Menado 22 Mei 1996 Ia berhasil meraih sebanyak 70.345 suara pada pemilu 2019 kemarin Kalian harus tahu Kalau anggota DPR RI periode 2019-2024 ini ternyata adalah lulusan luar negeri Perempuan cantik ini menyelesaikan studi S2 nya di Washington University Hilary Brigita Lasut Yang merupakan ex bupati itu merupakan ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Minahasa Tenggara Sebelum kita masuk ke Q&A Aku mau bacain ada biodata singkat mengenai Kak Hillary Brigita Kita bacain dulu Kak, boleh kan? Oke Penghuni baru Senayan Waduh Gila, beritanya langsung gitu tuh Kak, paling depan tuh Hilary Brigita Lasut tuh Itu nama lengkapnya Nah anggota DPR fraksi Nasdem ini Menyita perhatian masyarakat ketika menjadi pimpinan DPR dan MPR Sementara pada rapat paripurna DPR dan MPR pekan lalu Bukan hanya karena kecantikannya Dia juga piawe dan tenang saat memimpin sidang Waduh Dari situ dulu kita tanya waktu Oke Memimpin sidang tuh gimana perasaannya? Buat mimpin sidang sebenarnya karena aku termuda Yang membuat tegang itu bukan di momen ketika lagi bersama yang tertua ya Karena yang tertua ini kan Pak Dali Munte Itu sudah mantan ketua DPR dua periode Oke Jadi aku kamu aja lah ya Kalau misalnya aku sendiri tuh pas kagetnya setengah mati Pas harus mimpin sidang seorang diri Di Indonesia sepanjang sejarah Gak pernah anggota DPR RI termuda Pimpinan sementara itu Harus mimpin sidang sendiri Karena yang tertuanya lagi sakit gitu Dan lagi gak bisa dateng Aku aja belum pernah sidang sebelumnya Jadi belum pernah ikut rapat DPR kan Dan harus disuruh mimpin Itu kayak membuat aku bener-bener berasa Ini tanggung jawab gede banget Parah Deg-degan banget ya Deg-degan sih Awalnya iya awalnya deg-degan Tapi pas diatas tuh karena ngeliat Semuanya tuh kayak semangat banget Akhirnya agendanya apa, bahasnya apa gitu kan Di DPR jadi ribut, jadi banyak interupsi Lebih kegedeg sih daripada deg-degan Lebih deg-degan Tapi mules gak kak waktu itu kak? Kan kalo aku nih kalo panik gitu Waduh mules perutnya gitu Kalau Mules sih kayaknya enggak Tapi waktu itu karena Mungkin kalo ada yang nonton ya Pada liat kan Aku ngomong satu kata Yang interupsi tuh 10 orang Jadi kayak Rasanya lebih ke Harus tahan emosi daripada tahan mules Jadi komunikasi dua arah gitu ya Oke oke Nah lanjut ke pertanyaan nih kak Ini kan jarang banget nih Anak muda bisa membuktikan diri menjadi anggota DPR kak Seperti apa sih suka dukanya perjalanan kak Hillary Hingga sampai di titik ini? Yang paling sering aku ceritain ke masyarakat itu Karena aku 23 tahun kan Mei kemarin udah genap 23 Dan kalo aku datang ke masyarakat Pertama tuh Pasti mereka nanya Waktu itu aku 22 Anak 22 tahun bisa ngomong apa sih DPR Iya kan Kayak anak kecil nanti juga dimakan mafia hukum Iya Dan itu bener-bener suatu hal yang membuat aku sangat termotivasi Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sangat ya spektakuler lah Untuk bisa membuat restorasi perubahan di parlemen Dan bisa dua kali lebih apa ya Lebih giat dibandingkan anggota DPR yang periode lalu gitu Dan kalo suka dukanya memang Karena kita kan anak milenial nih Anak muda Ada kita ada senior Ada juga orang-orang yang skeptis sama anak-anak muda Katanya Mungkin Dipandang sebelah mata Iya Masih belum Kita kan gak punya pengalaman Label lah Itu pasti kan Iya sering banget Pasti kata-katanya itu sering banget muncul Dan selain kita gak punya pengalaman Kita cuma punya ide Tapi pembuktian ide-ide kayak gini kan ya Ya relatif juga gitu Sehingga ini tantangan-tantangan yang emang Dan satu lagi Apa tuh? Aku kan anak muda nih Lawan-lawan yang lain kan udah senior Duit mereka banyak dong Ini kayak caleg modal sosmed gitu Banget parah waktu itu kebaraan Iya beneran Aku maju tanpa money politik Itu bisa sangat Membuat aku bangga berdiri depan masyarakat Wah luar biasa Buk tangan dong Boleh 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 Oke kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Tapi sebelum Lanjut Nah Tadi kan katanya Lawan-lawannya tuh banyak Yang senior pasti ada Itu malah bikin Motivasi Dijadikan motivasi Atau malah Sempet minder gak sih? Minder itu pasti ada Pasti ada Soalnya yang Aku nyalon Sebagai anak muda Lawan aku Tiga orang general Mantan kepala BNN Dua mantan calon gubernur Lima incumbent Itu ada mantan menteri Ada tiga mantan bupati Dan kayak Aku bukan siapa-siapa Aku butiran debu doang Iya betul Ceritanya Dan itu kayak Super surprising for me Karena aku bisa kepilih Jadi kaget aja awalnya reaksinya Blessing juga ya Iya itu Bukan cuma sekedar blessing Itu aku kasih karunia banget Mujisat parah Parah Aku menang gitu Eh thank you Gak nyangka berarti ya Gak nyangka Nah tapi Sebelum Menang nih Apa sih yang Motivasi awalnya tuh Apa sih kok Mau Gue coba deh Coba-coba atau Apa emang Gue Niat nih Untuk berpolitik Atau untuk di DPR Untuk politik dulu deh Kalau berpolitik Karena memang keluarga aku Semua keluarga politisi Jadi aku Nama aku tuh Hillary Brigitta Lasut Iya Lasut ini sepanjang sejarah Ternyata setelah ditarik-tarik Dari nenek moyang Kita tuh Latar belakang ilmunya beda-beda Ada yang ahli pertambangan Ada yang ahli ini Ada yang ahli itu kan Tapi Ketika kembali lagi Kita mau mengap dibuat negara Semuanya kembali ke jalur politik gitu Iya Dan itu hal yang menurut aku Membuat aku merasa It's in my blood Pertama Terus mama papaku dulu juga Entah bagaimana ya Papaku pernah jadi bupati termuda Waktu itu Mama pernah jadi bupati perempuan termuda Mungkin masyarakat udah pada Banyak yang tau Dan ya untuk berpolitik Ya itu alesannya Karena memang aku Sangat familiar dengan dunia politik Dan aku tau Kedepannya Kalau aku mau mengabdi buat masyarakat Mau membuat sesuatu yang luar biasa Buat negara ini Aku pasti luar biasa Buat negara ini Oke Begitu Jadi memang ada Keluarga juga Awalnya dari politik juga Dari politik sih Gitu Selain Kak Hillary mau membuat perubahan nih Kita tunggu nanti perubahannya Oke sure Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak Ultimate goalnya tuh seperti apa sih Karena kan masih muda nih Ultimate goal di DPR tuh seperti apa Kak? Aku menghitung dan menakar ultimate goal aku bukan dari jabatan Tapi dari seberapa besar dampak yang aku bisa berikan ke masyarakat Oh social impact ya? Iya Kalau misalnya aku ada di masyarakat Dan masyarakat menyadari kehadiran aku membawa banyak perubahan Membawa dampak sosial yang membuat Indonesia ini bisa lebih cepat mengarah ke orang yang lebih baik Disitu aku melihat Oke this is my goal I achieved it Dan sekarang kalau misalnya Aku harus dibutuhkan untuk di daerah misalnya Ya kedepannya aku tidak akan menutup Menutup kemungkinan Jadi akan menutup opsi-opsi itu Hmm Jadi Ya Kalau memang sudah mencapai titik Masyarakat, kepuasan masyarakat itu sendiri ya Betul Itu adalah salah satu goalnya Berarti kalau visi-misinya sendiri sama nggak? Basically karena aku dari DAPIL Jadi DPR itu mewakili partai dan mewakili DAPIL kan Mewakili daerah Dan daerah aku secara Secara Gamblang bisa dibilang sangat membutuhkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur Dan posisi aku, kehadiran aku di parlemen ini Harus memastikan apa yang mereka butuhkan ini bisa didapatkan Dan walaupun nantinya ke depan mungkin aku akan berada di Komisi 3 Dan kemarin itu memang karena partai menempatkan sesuai latar belakang keilmuan ya Karena aku memang orang hukum Jadi posisi aku di parlemen ini tentunya selain mempentingkan Indonesia Secara keseluruhan dalam bidang hukum Aku juga harus mengusahakan ini, visi-misi aku Yang ini memberikan bagi mereka beasiswa Ada rumah sakit yang layak, kejalan jembatan, dan lain sebagainya Untuk Sulawesi Utara ya? Luar biasa Kita doakan semoga Semoga terlaksana dengan baik dan lancar, Kak Amin, amin Oke, lalu cita-cita waktu kecil itu sebenarnya apa sih Kak Hilary? Kau pikiran nggak sih bisa sampai jadi polis? Jadi seperti anak-anak pada umumnya kan Aku tiga kali diganti cita-cita Ya waktu SD, TK ya pasti ditanyakan mau jadi astronot lah Pengen bintang gitu Yang kalau pas SMP Karena emang udah berpolitik Dan aku lihat Indonesia ini kayaknya Papa mama tuh kalau datang ke masyarakat Masyarakat sayang banget dipeluk Pokoknya disambut dengan sangat baik Dan aku pengen banget jadi kayak begitu suatu hari nanti Tapi aku pikir-pikir kok mama papa cuma bisa di daerah kabupaten doang Kayaknya dunia ini kalau memang mau dirubah harus presiden seluruh dunia Dan waktu kecil aku pikir presiden seluruh dunia itu sekjen PBB Jadi kalau ditanyain pas SMP Aku mau jadi sekjen PBB Tapi setelah Iya, mewakili seluruh dunia Terus setelah kuliah Aku studi tour di S1 kan kemarin di UPH Datang ke gedung kura-kura di MPR Di Instagram ada tuh bekas-bekas selfie-selfie Groovy sama temen-temen gitu kan Duduk di tangga gedung kura-kura Dan semuanya aku tulis disitu Cita-cita satu saat nanti bakal jadi anggota DPR gitu-gitu Dan dalam 3 tahun itu kesempatan Dream come true Dream come true Keren banget sih ya ampun bisa Iya makanya jangan takut buat mimpi gitu kan Mimpinya dulu orang gratis gitu Mimpi dulu ya gratis tuh benar-benar Nah terkait mimpi tadi nih Kak Ini pertanyaannya menyambung sama yang tadi nih Gimana tips agar anak muda bisa berkarir seperti Kak Hillary Ngomongin money politik tadi kan juga Aduh gue orang biasa-biasa aja bisa gak sih gitu Khususnya untuk di dunia politik ya Betul Karena memang aku disini Menurut aku memang tidak mudah anak-anak muda Buat ikut berpolitik Karena pertama yang aku tahu jelas Permasalah utama adalah modal Modal selain kita gak punya modal power Kita gak punya modal kekuasaan Kita juga kadang modal uang kita sangat terbatas Dibandingkan dengan senior-senior kita Tapi aku selalu ingetin ke masyarakat bahwa sebenarnya Kita ini anak-anak muda Khususnya generasi millennial dan genzi Kita kan hidup di dunia digital ya Yes Jadi sebenarnya kenapa kampanye aku sangat-sangat murah Karena kita udah punya modal ini Kita punya modal berkampanye via media Media Kita pake Youtube Kita pake Instagram Kita pake Facebook Itu sangat menurunkan political class kita gitu Dan itu hal yang mungkin di jaman saat ini Iya bener-bener Jadi ya pertama nekat aja dulu deh Nekat aja dulu Jangan malu-malu Jangan khawatir Karena ya kalo kita udah gak mau Niat, nekat, ush Kalo kita udah gak mau duluan ya kapan kita akan coba Iya move dulu move ya kan Mulai aja dulu Iya mulai aja Tokopesi Iya dong Tapi Kak Hilary dari SMP tuh berarti ya Udah memutuskan kayak Aku mau ambil sosial politik nanti gitu Itu dari kapan tuh Kak Jadi basically memang kan mungkin aku udah sering lah ngomong di media juga Kasih tau kalo dulu papaku kan sempet kena masalah hukum Jadi memang papaku dulu cuma minta Sampai sekarang kan dia masih berusaha tunjukin ke masyarakat bahwa dia itu gak bersalah gitu kan Dia dikriminalisasi dan aku harus belajar hukum Dari hukum yang paling simple sampe yang paling kompleks Supaya ke depan boleh bangga buat di depan masyarakat yang ngebully aku Dan menyatakan bahwa papaku tidak bersalah Aku bisa membuktikan ABCDFG gitu Dan aku melihat itu sebagai celah Ketika aku ingin membuat perubahan itu Ternyata dunia hukum tuh gak cukup gitu Aku harus ada di dunia politik karena Kriminalisasi, pelindungan masyarakat kecil Itu harus dari politik juga gitu loh Dan kalo misalnya soal dari SMP Ya aku emang udah demen berpolitik dan berorganisasi dari SMP sampe hari ini gak pernah Ketua OSIS juga Iya Gak pernah aku gak berorganisasi Gak ada sehari hidup aku aku bebas organisasi Jadi memang gak ada passion dari SMP Tapi mengenai masalah kasus papa dulu ya Maksudnya Papa aja Kan pengalamannya bisa dikriminalisasi gitu loh Nah apa Kak Hillary tuh gak takut Nah Ada yang jegal Ada yang ini Tuhan pasti ya Kak Pada prinsipnya aku Itulah analasan kenapa aku belajar hukum Karena aku belajar S1, S2, S3 semuanya hukum Dan sebagian besar membahas pemberantasan dendaki dana korupsi Kalo misalnya aku aja Aku yang udah memahami hukum sampe segini Aku tau dong bagaimana apa yang melanggar dan apa yang tidak melanggar hukum Kalo sampe aku aja bisa misalnya dikriminalisasi Then what is happening in this world gitu kan Karena ya masyarakat nanti suatu saat akan tau jelas siapa yang idealis siapa yang enggak Kalo sampe yang idealis dikriminalisasi ya udah pasti keliatan obvious itu politik Ya pasti keliatan lah nanti ya Siapa yang bener siapa yang enggak kita doakan bersama Amin Amin Semoga gak ada yang menjelma aja tiba-tiba gitu Itu dia Kak berarti ini agak menencong dikit nih Terserah mau dijawab apa enggak Berarti mendukung perpu apa gimana Perpu KPK Iya Kalo aku secara pribadi Karena aku jadi korban demo juga kemarin Jadi kemarin pas keluar dari gedung DPR Mobil aku dihancurin masa Pakai kaca Batu ya Pakai kayu Di ketok-ketok Pintu mobil dibuka paksa Dan aku tau jelas Ini bukan tipikal mahasiswa Indonesia Mereka bahkan tidak Tidak Tau menau ada siapa Kita mau perang aja anak dan perempuan tidak disentuh gitu Iya Tapi kenapa ini anarkis banget Dan menurut aku udah bukan Apa ya Menurut aku malah pemerintah tidak boleh terlalu gegabah Cepat-cepat mengeluarkan perpu Karena kita harus mengkaji ini lebih dalam Dan sampai kemarin itu Upaya-upaya politik untuk menciptakan chaos di Indonesia Dan kita jadi terlalu gampang termakan chaos Iya Akhirnya pemerintah gak ada kedaulatan lagi Gak ada kewibawaan lagi Untuk memiliki suatu negara Itu bahayanya Bukan setuju gak setuju Karena setuju gak setuju Itu harus berdasarkan substansi ya Masyarakatnya bagaimana Perlu atau tidak Kalau misalnya Dari segi setuju gak setuju Harus dikaji terus Harus dikaji dulu ya Berarti emang udah benar di Apa Tunda dulu ya Iya ditunda dulu di hold Kita masih ada banyak waktu untuk melakukannya Sabar guys Sabar guys Jadi kita yang muda juga harus Apa melihat ini dengan jeli ya Gak cuma ambil berita sana sini sini Langsung Wah pemerintah kayak gini Langsung gitu ya Kayak Jangan terlalu cepat terprovokasi Karena memang wajar lah Aku dulu pengen banget Aku selalu bilang Aku dulu sering banget tergoda Buat jadi netizen jahat Gitu kan Karena memang citra DPR Dan citra pemerintah Di masyarakat sulit untuk diperbaiki Betul Jadi apapun produk hukumnya Dianggap gak akuntabel Dianggap gak bisa dipercaya Ya akhirnya yang jadi cepat terprovokasi Tapi ingat mahasiswa Kita ada disini untuk mempertahankan NKRI Bukan untuk mengkacaukan NKRI Iya Kita mau jaga Jangan sampai ada korupsi 20 miliar Tapi jangan bikin kerugian harga 40 miliar Betul Itu tuh Yang harus diingat sama kalian Soalnya adeku ikut demo kak Gak apa-apa Kalau demonya beneran Idealis Kemarin kan Kaukus Parlemen Nanti coba deh Aku ajak ke Kaukus Parlemen Pemuda Parlemen Bisa wawancara mereka tuh Kita tuh semua hampir mau keluar pas itu Pas demo Tapi ketika kita tau Pas kita demo Mereka ternyata gak ingin berdiskusi Gitu loh Mereka tidak ingin kita terima Tuh Ternyata emang pengen marah-marah aja Gitu Dan itu hal yang menurut aku Sangat gak fair Karena kita antar membayarkan diri Untuk keluar Jadi harus Ya didiskusikan aja gitu Sama mas kita didiskusikan Jangan langsung pakai emosi Betul Betul sekali Soalnya gak pas juga Kalau Percintaan contohnya Pakai emosi Putus ya kan kak Kalau soal percintaan Jangan tanya aku Aku sering gagal Ini baru nih pertanyaannya nih Ngomongin masalah Asmara nih Asmara Pertanyaan baper nih kak Aduh Bicara soal asmara nih Kan kak Hillary masih muda nih Ya Dan udah jadi anggota DPR Ada yang berani deketin gak Ada yang berani deketin Dan gimana nih Apa langsung nikah aja nanti Jadi Sedih banget sih pertanyaannya Kayak menjebak gitu Maju kena Mungu kena nih Jadi emang Kalau yang deketin kayaknya dikit ya Gak ada yang berani maju gitu semuanya Betul Tapi ya Tapi ada-ada aja ternyata Ada-ada aja Yang yakin dengan kualitas dia Dan ngajakin aku nikah Ada Tapi ada juga yang nolak aku ajak nikah Gitu So It's all even guys Oke Itu dia semua pertanyaan dari kalian Kemarin aku share Sempet share juga kan Ada mau Q&A gak ya Itu salah satunya pertanyaan yang kita saring geng Oh iya Tanya nasmara aku Tanya nasmara Itu semua sudah gue sampaikan Nah Tapi terakhir sebelum closing Kak Kan kakak dari Sulawesi Utara Modong diajarin bahasa daerah Sulawesi Aku kan dari Jakarta nih Oh iya 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 Modong diajarin apa bahasa daerah gitu Misalnya apa ya Torang semua bahas sudara Mesti baku ingat Mesti baku sayang Oh gitu Jadi kita semua bersaudara Harus terus saling mengingat Gimana? Ulang kak Torang semua bahas sudara Mesti baku ingat Mesti baku sayang Oh Jadi kita semua bersaudara Harus terus mengingat Satu dengan yang lain Dan harus terus saling menyayangi Satu dengan yang lain Oke Nah sekarang Jangan lupa untuk like Comment and share video ini Dan saksikan lang review berikutnya Pake bahasa Sulawesi Bisa gak? Jangan lupa nih Like Denk Like Denk subscribe Denk share video Supaya Banyak yang nonton Dan Salam bersama masyarakat Sulawesi Utara Yang insya Allah menginspirasi juga Insya Allah Amin Ya udah Sekian wawancara aku bersama Kak Hilary Brigita Kita doakan bersama-sama Semoga Apa yang dicita-citakan Dan apa yang Jadi visi-visi Kak Hilary Berjalan dengan lancar Amin Dan juga dapat dukungan Semua dari masyarakat Amin Terima kasih Terima kasih banyak Buat waktunya kak Sampai ketemu di video berikutnya ya Dadah Bye Bye Miche-man Ooo Vive Terima kasih.